Ini adalah kisah seorang ahli ibadah yang tidak beruntung alias rugi. Dikisahkan, pada suatu ketika ada seorang ahli ibadah bernama Abu Bin Hasim yang kuat sekali tahajudnya. Karena hampir bertahun-tahun dia tidak pernah absen melakukan sholat tahajud. Pada suatu ketika saat hendak mengambil air wudhu untuk sholat tahajud, Abu dikagetkan oleh keberadaan sesosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Abu bertanya, Wahi hamba Allah, siapakah engkau? Sambil tersenyum sosok itu berkata, Aku malaikat putusan Allah. Abu Bin Hasim kaget sekaligus bangga karena kedatangan tamu malaikat mulia. Dia lalu bertanya, Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Malaikat itu menjawab, Aku disuruh mencari hamba pecinta Allah. Melihat malaikat itu memegang kitab tebal, Abu lalu bertanya, Wahi malaikat, buku apakah yang kau bawa? Malaikat menjawab, Ini adalah kumpulan nama hamba-hamba pecinta Allah. Mendengar jawaban malaikat, Abu Bin Hasim berharap dalam hati namanya ada di situ. Maka ditanyalah malaikat itu, Wahi malaikat, adakah namaku di situ? Abu berasumsi bahwa namanya ada di buku itu, Mengingat amalan ibadahnya yang tidak kenal putusnya. Selalu mengerjakan sholat tahajud setiap malam, Berdoa dan bermunajat pada Allah SWT di sepertiga malam. Baiklah aku buka, Kata malaikat sambil membuka kitab besarnya. Dan ternyata, Malaikat itu tidak menemukan nama Abu di dalamnya. Tidak percaya Abu Bin Hasim meminta malaikat mencarinya sekali lagi. Betul, namamu tidak ada di dalam buku ini, Kata malaikat. Abu Bin Hasim pun gemetar, Dan jatuh tersungkur di depan malaikat. Dia menangis sejadi-jadinya, Rugi sekali diriku, Yang selalu tegak berdiri di setiap malam dalam tahajud, Dan bermunajat, Tetapi nama aku tidak masuk dalam golongan para hamba pecinta Allah. Ratapnya melihat itu, Malaikat berkata, Wahai Abu Bin Hasim, Bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam, Ketika yang lain tidur, Mengambil air wudu, Dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam guean malam. Tapi, Tanganku dilarang Allah menulis namamu. Apakah gerangan yang menjadi penyebabnya? Tanya Abu Bin Hasim. Engkau memang bermunajat kepada Allah. Tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana, Dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar. Tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pecinta Allah, Kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah. Kata Malaikat itu. Abu Bin Hasim seperti disambar petir di siang golong. Dia tersadar. Hubungan ibadah manusia tidaklah hanya kepada Allah semata. Hablu min Allah. Tetapi juga kesesama manusia, Hablu min Anas, Dan alam semesta, Jagat raya seisinya. Demikianlah kisah, Seorang yang alih ibadah, Yang tidak beruntung alias rugi. Semoga bermanfaat. Amin, amin, ya robbal alamin. Assalamualaikum. Salam kebajikan. Salong. Um Santi Santi Um. Sampurasun. Mukio pikanto rahayu sagung dumadi. Um Swastiastu. Shastiastu.